Pemerintah Kabupaten Bungo mendapat bantuan 4 unit traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian RI Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bungo Mas Huri kepada kelompok tani 4 unit traktor roda 4 yang diterima pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Diserahkan langsung oleh Bupati Mas Huri kepada kelompok tani pada selasa 15 Oktober 2019 Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas TPHD Kabupaten Bungo, Kabin, Kasubak, Parkasi, dan Puluhan Petani Dalam sambutannya Bupati Mas Huri menyampaikan ucapan terima kasih anggota DPRDRI Zulfiqar Ahmad Yang telah berupaya hingga Kabupaten Bungo mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian RI Yakni 4 unit traktor roda 4 dengan anggaran senilai 1,3 miliar Dikatakan Mas Huri tak hanya itu, dalam waktu dekat Kabupaten Bungo kembali akan menerima 10 unit traktor Hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama semua pihak pemerintah, DPRD, dan instansi terkait Mas Huri berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik lagi Kami ucapkan selamat, ini sudah sekian kalinya alat ini Jadi kita di Kabupaten Bungo saya rasa tidak kurang lagi alat mekanisasi pertanian ini Selain dari bantuan pemerintah pusat, kita juga dari APBD sendiri kita tetap menganggarkan hand traktor Tapi traktor besar tidak kita anggarkan, karena memang cukup besar duitnya Kita cuma menganggarkan hand traktor, kemudian power tracer, kemudian yang saprodi lain yang kita anggarkan Namun ini saling bersinergi, sehingga memang pertanian kita jauh lebih mudah mengolah lahan Sementara anggota DPR RI Zulfiqar Ahmad saat diwawancarai mengaku bersyukur dapat membantu masyarakat Tebu Terutama bantuan pemerintah traktor dari Kementerian Pertanian RI yang diperuntukkan bagi masyarakat, yakni kelompok tani Zulfiqar berharap bantuan tersebut dapat digunakan dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat banyak Satu kebahagiaan buat kita, bersama saya dengan nakanda saya bupati Kita beri satu rahmat oleh Allah yang memberi kepada pertanian sesuai dengan apa yang kita ucapkan Kita akan mengadakan pertanian, mengadakan kesehatan, ekonomi, pendidikan Nah ini terbukti hari ini, saya sebagai wakil rakyat Jambi khususnya, ya Dapil Jambi Saya berjuang, ya sesuai kemampuan saya Nah ini ke depan, mudah-mudahan ini kan masih ada lagi nih Janji petang itu ada 10 lagi ya, 10 lagi untuk yang kecil-kecil Ilham Jik TV melaporkan Terima kasih telah menonton!